Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal yaitu analisis of competitive market dan monopoli power. Tetapi di video bagian pertama ini kita akan membahas yang analisis of competitive market terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa topik yang akan didiskusikan sesuai dengan yang di bukunya Pindik. Nanti bisa sambil kalian baca sendiri setelah mendengarkan video penjelasan ini. Untuk yang pertama akan kita bahas adalah kita akan mengevaluasi keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari adanya government policies atau government intervention. Nah ini berarti kita akan membicarakan hal tersebut di dalam konteks konsumer dan produser surplus. jadi di sini ketika si government, nanti juga pernah di bukunya Pindik itu ada di chapter 2 gitu ya mengenai price ceiling. Jadi si government ini akan memberikan batasan harga untuk produk tertentu, dia harganya tidak boleh melebihi suatu level harga tertentu gitu ya. batasan harga, kemudian ketika si government menerapkan polisi tersebut, ada beberapa orang yang better off dalam artian bahwa orang tersebut itu membeli barang tersebut dengan harga yang lebih murah karena adanya batasan harga tadi. Nah kemudian, tapi kan ketika ada orang yang better off itu juga ada yang worse off gitu ya. Jadi ketika batasan harganya itu ditetapkan, dia jadi tidak bisa, tidak ada kesempatan untuk membeli barang dengan harga tersebut gitu. Nah di sini ketika terjadi price ceiling itu, itu kan secara umum si konsumen itu akan meningkatkan demand. Jadi di sini karena ini tadi ada konsumen yang better off tadi, sehingga dia akan meningkatkan demand, sehingga quantity of demandnya akan naik. Sedangkan dari sisi produsen, dengan price ceiling tadi itu, dia akan mengurangi supply, karena dia untuk si produsen itu tidak ingin mensupply pada level harga tersebut, yang dianggapnya lebih rendah gitu. Nah, jadi di sini kan ketika ada yang satu quantity of demandnya naik, kemudian quantity of supplynya turun, sehingga yang terjadi adalah shortage adanya kelangkaan gitu ya kan. Ada selisih antara demand yang lebih tinggi dengan supply yang lebih rendah, atau adanya excess demand. Sehingga di sini muncul yang ini tadi, bahwa some people ini akan better off, kemudian nanti itu dari sisi konsumen, kemudian ketika dari sisi produsen tadi kan, dia cenderung inginnya itu mengurangi supply, karena dia merasa bahwa harganya rendah, berarti dia tidak ingin mensupply dengan level harga segitu. Nah, sehingga di sini untuk menghitung efek dari price selling tadi, baik dari sisi konsumen dan produsen, berarti akan digunakan framework yang konsumer and produser surplus. Jadi secara total, jadi total welfare ini adalah konsumer dan produser surplusnya, jadi penjumlahan konsumer dan produser surplus itu, apakah lebih tinggi atau lebih rendah, lebih tinggi atau lebih rendah sebelum dan sesudah terjadi government intervention tadi. Kemudian ketika dia lebih rendah atau lebih tinggi itu seberapa banyak. Jadi di sini kita tujuannya mempelajari konsumer dan produser surplus untuk mengukur tadi secara total itu apakah yang didapatkan itu keuntungan atau kerugian dari suatu government intervention. Di sini contohnya adalah price selling. Nah, untuk yang konsumer surplus itu adalah total benefit atau value yang konsumer dapatkan itu ternyata di atas dari harga yang dia bayarkan. Jadi contohnya di sini diasumsikan market price itu adalah 5 dolar, jadi harga barang tersebut itu 5 dolar. Nah, kemudian beberapa atau ada kelompok konsumen yang dia itu sebenarnya bersedia membayar lebih dari 5 dolar. Contohnya di sini ada kelompok konsumen yang bersedia membayar 9 dolar, sehingga ketika harga barangnya hanya 5 dolar berarti kan dia akan mendapatkan konsumer surplus karena 9 minus 5. Dia willingness to pay-nya 9, tetapi harga yang sebenarnya adalah 5. Demikian juga dari sisi produsen, eh blog, bahwa untuk yang ini tadi hubungan antara willingness to pay dengan price itu digambarkan dengan demand curve. Kemudian willingness to pay untuk konsumen-konsumen tadi itu digambarkan ke dalam demand curve. Kemudian consumer surplus itu diukur dari area di antara demand curve dan market price. Nah, kemudian consumer surplus di sini akan menggambarkan total net benefit to consumer. Jadi, consumer surplus ini adalah menggambarkan sisi keuntungan dari konsumen. Bagaimana dengan produsen? Nah, produsen ini juga sama, ada produser surplus, jadi adalah total benefit atau revenue yang produser terima, itu dia lebih dari cost-nya ketika dia memproduksi barang tertentu. Jadi, ada kelompok produsen itu yang memproduksi di bawah harga pasar atau bahkan ada beberapa kelompok produsen yang lain yang dia bisa memproduksi pada harga yang lebih rendah lagi dari itu. Nah, jadi di sini contohnya produsen dapat menerima harga 3 dolar untuk, jadi dia memproduksi dengan harga 3 dolar, ya kan? Jadi, ketika harga di pasar itu 5, berarti kan dia akan mendapatkan produser surplus itu 5 minus 3. Nah, untuk yang dari sisi produsen berarti digambarkan dengan supply curve. Supply curve ini adalah menggambarkan jumlah dari jumlah good yang produser itu mau produksi, gitu ya. Kemudian, produser surplus itu berarti area di antara supply curve dengan market price-nya. Jadi, di sini total net benefit untuk sisi produsen itu diukur dari produser surplus ini tadi. Berarti di sini ketika diilustrasikan kita punya dua kurva, kurva demand dan kurva supply. Nah, jadi di sini contohnya adalah, misalkan di sini ada, ini ada demand curve, supply curve. Ingat tadi bahwa demand curve itu adalah willingness to pay, gitu ya, dari sisi konsumen. Ini contohnya adalah, dia bersedia untuk di titik ini, contohnya ini adalah konsumen yang bersedia membayar 9 dolar tadi. Kemudian, harga pasar market price-nya itu adalah 5 dolar, gitu ya. Nah, sehingga di sini area di antara demand curve dan market price itu adalah consumer surplus. Ini juga, misalkan di titik ini 7, gitu ya, di sini misalkan 7, willingness to pay-nya 7, market price-nya 5, sehingga ini adalah consumer surplus list, sih. Atau area di antara demand curve dan market price. Market price-nya di sini 5. Demikian juga dengan yang sisi supply. Jadi, di sini misalkan, untuk yang titik di sini quantity supply, si produsen itu memproduksi pada titik harga 3, tetapi market price-nya 5, sehingga dia mendapatkan producer surplus. Kemudian, total keseluruhan dari surplus yang diterima oleh produsen itu adalah selisih atau area di antara supply curve dengan market price-nya. Nah, sehingga di sini untuk menentukan welfare effect dari government policy, kita bisa mengukur gain or loss, keuntungan atau kerugian, pada sisi konsumen dan produsen dengan menghitung konsumer dan produser surplus. Jadi, kita akan membutuhkan atau melihat dua efek tadi ya, secara bersamaan, untuk mendapatkan total welfare-nya. Nah, jadi, tadi kan kita masih bicara dalam konteks market price. Nah, di sini sekarang ketika si government itu menetapkan price selling, berarti harga dari barang tersebut tidak bisa lebih dari harga yang sudah ditetapkan. Kemudian, ketika terjadi harga yang sudah fix, sudah ditetapkan dari pemerintah, maka produsen dan konsumennya di sini akan berefek. Karena tadi dilihat bahwa untuk menghitung konsumer dan produser surplus kan selisih antara demand curve, supply curve, dengan market price. Jadi, di sini ketika market price-nya diganggu, bukan diganggu secara apa ya, Tapi, ketika diintervensi, berarti kan akan mempengaruhi total net antara produser surplus dan konsumer surplus ini. Nah, ketika harganya yang ditetapkan itu terlalu rendah, kuantiti demand itu akan meningkat dan kuantiti supply turun. Tadi seperti yang di awal penjelasan aku bilang. Nah, some konsumen, beberapa dari, ada kelompok konsumen yang worse off, karena dia tidak bisa membeli barang tersebut worse off. Jadi, di sini ketika dihitung dalam konteks konsumer surplus, itu berarti ada penurunan, tetapi juga ada konsumer yang better off. Karena tadi ya, dengan, jadi di sini price is held to low, ini maksudnya adalah price dengan intervensi tadi. Jadi, price dengan intervensi tadi yang di luar price market atau market price-nya, sehingga ketika di sini harganya terlalu rendah itu, ada konsumen yang masih worse off, karena dia tidak bisa membeli barang tersebut, jadi decrease, tetapi ada juga yang better off, karena kalau yang better off itu tadi yang ditunjukkan bahwa dia tadinya bisa beli, sekarang dia yang dihadapi itu adalah harga yang lebih murah, jadi kan dia tetap bisa beli untung, tadinya dia beli harga segitu lebih tinggi, tapi dengan price selling ini harganya lebih murah. Jadi, ini akan increase in consumer surplus. Nah, kemudian untuk yang dari si produsers juga sama. Jadi, karena tadi dia mengurangi supply, maka pada posisi harga yang lebih rendah tadi, jadi pada posisi price selling yang lebih rendah yang ditetapkan tadi, maka produser itu akan menjual lebih rendah, kemudian some producers itu akan left market, jadi dia tidak bersedia atau tidak mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah tadi. Terus, berarti di sini kan mengurangi dari produser surplus-nya. Nah, jadi di sini secara keseluruhan, the whole economy itu adalah worse off, karena surplus yang tadinya milik produser dan konsumer itu akan hilang. Mungkin akan lebih jelas ketika digambarkan ke dalam kurva. Nah, jadi di sini ada demand curve dan supply curve, kemudian yang tadi market price itu ada di PO ini. Nah, kemudian government price selling-nya ada di Pmax. Jadi, di sini maksudnya ketika terjadi pembatasan harga, harganya itu akan tidak boleh lebih tinggi dari Pmax ini. Nah, berarti kan di sini harganya lebih rendah dari semula, yang tadinya kan P0 sekarang adalah Pmax. Nah, ini bisa ditunjukkan dari quantity of demand-nya itu akan naik, yang tadinya dia di K0 akan naik ke K2 di sini, sementara untuk yang supply itu akan turun, karena dia tadinya untuk si produser itu mensupply K0, level K0 sekarang ada di, pada harga Pmax ini dia hanya akan memproduksi K1. ya kan? Nah, berarti ini yang tadi disebutkan bahwa ada ekses ya, ada ekses demand, berarti demand ini lebih besar dari supply ini. Nah, kemudian ketika kita lihat dari sisi konsumen, berarti kan di sini ada, tadinya kan konsumen surplusnya itu ada di sini, ada di sini nih. Nah, jadi untuk harga market price yang PO ya, nah sekarang ketika harganya itu hanya sampai Pmax, apa yang terjadi? Nah, untuk yang di bagian pertama, untuk yang konsumen surplus dulu, berarti kan ada konsumen yang worse off, jadi di sini dia, apa, dia tidak bisa membeli barang itu lagi, tidak bisa memberi goods ini lagi, karena tadi, apa, supply-nya nggak ada, karena kan tadi supply-nya K0, sekarang dia jadi K1, berarti dia tadinya, apa, mungkin kalau tadi ilustrasinya yang worse off itu, dia tidak bisa membeli pada level harga yang lebih rendah itu, bukan karena dia tidak bersedia membeli, tapi barangnya nggak ada gitu ya, jadi dia, karena supply-nya kan berkurang, jadi dia secara otomatis ya akan terlempar gitu, tidak bisa membeli. Jadi di sini, itu adalah dia worse off. Nah, ada juga kelompok konsumen yang better off tadi, karena tadinya dia harus membayar P0, sekarang dia hanya membayar Pmax, nah, jadi di sini dia akan better off. Nah, itu ditunjukkan dari ini, kotak yang A ini, ini makanya batasannya adalah K1, karena maksudnya di sini supply-nya kan sekarang hanya ada di K1 gitu ya, supply-nya ada di K1. Otomatis di sini yang worse off, si konsumen yang worse off tadi itu adalah yang B ini tadi, B. Karena dia tidak bisa beli karena shortage tadi. Nah, sehingga kemudian untuk, oh iya, untuk yang sisi, itu adalah sisi konsumen ya, berarti konsumen A, konsumen B. Nah, untuk yang di sisi produsen, berarti dengan price control tadi, beberapa dari produsen itu, karena dia punya harga atau cost yang lebih rendah ya, lebih rendah dari teman-temannya, dia bisa stay in the market, tapi akan menerima harga yang lebih rendah. Sementara yang tadi, yang ada beberapa produsen yang memproduksi, dan memproduksi di bawah harga basah, tetapi tidak bisa lebih rendah lagi, dia akan out gitu ya. Nah, tapi di sini berarti kan total produksinya akan menurun kan. Nah, sehingga di sini, untuk yang tadi dia masih bisa memproduksi, itu ada di A juga, ada di A juga, tetapi yang tidak bisa, atau yang mengalami loss tadi, itu ada ditunjukkan di segitiga C. Kenapa dia sebutnya dua-duanya loss ya, karena yang dari sisi produsen kan yang dihadapi adalah harga yang lebih rendah kan, jadi ketika dia masih bisa berproduksi pun, dia akan tetap mengalami pengurangan surplus, karena harganya lebih rendah dari sebelumnya. Jadi di sini adalah A dan C. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa B dan C ini adalah loss to society, jadi kalau yang B tadi kan loss dari sisi konsumen ya, kalau yang C ini tadi, ini adalah dari sisi produsen. Nah, kemudian ingat bahwa tadi yang sisi C ini adalah loss dari produser surplus dari si produsen-produsen yang left the market, kalau yang A ini kan yang masih stay in the market, jadi dia tetap memproduksi, tetap memproduksi karena ini sampai di K1, tetapi di bawah dia akan menerima surplusnya itu lebih kecil dari sebelumnya, sementara yang C ini ya, dia perhatikan dia sudah di luar K1, jadi dia sudah out, ini adalah yang out dari market. Nah, jadi si B sama C itu adalah total dari kerugian di society dari sisi konsumen dan produsen, jadi disebutnya death with loss. Nah, di sini untuk perubahan atau perubahan dari konsumen surplus itu ditunjukkan dari A minus B, kemudian untuk yang sisi produsen itu berarti perubahan surplusnya dari sisi produser surplus itu adalah minus A minus C. Sehingga total change-nya, total change di surplus itu adalah, total ya, berarti A minus B plus minus A minus C, sehingga minus B minus C. Jadi, total loss itu adalah area total dari B dan C-nya tadi. Nah, death with loss ini menunjukkan ineficiency dari adanya price control, jadi total loss untuk total kerugian dari konsumen surplus dan produser surplus. Nah, kemudian hal yang bisa mempengaruhi tadi, berarti kan ketika kita mau mengukur total welfare, berarti kita akan mengukur death with loss-nya ini kan, berarti hal-hal yang mempengaruhi death with loss, besarannya death with loss itu antara lain adalah sifat dari demand. Jadi, untuk beberapa barang, kalau misalnya dia inelastis, makin inelastis itu berarti kerugian dari sisi konsumer itu akan lebih besar. Jadi, di sini sifat elastis dari demand itu akan mempengaruhi jumlah kerugiannya. Contohnya, di sini untuk yang... Jadi, di sini ditunjukkan di mana itu lebih inelastis, sufficiently inelastis, maka yang tadinya di segitiga di B tadi, tadi kan antara B dan C tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berbeda gitu, nah, tapi ketika dia kurvanya semakin curam untuk yang demand, nah, ini berarti apa, kerugian untuk dari sisi konsumen, ini kan yang B tadi mengukur konsumer surplus ya kan, berarti di sini lebih besar di death with loss, sehingga B lebih besar dari A, dan konsumen ini yang lebih menanggung kerugian dengan adanya price control tadi. Ini untuk contoh price control dan natural gas shortage, ini bisa dibaca di bukunya Pindix. Nah, pada saat mengevaluasi pasar, kita akan membicarakan apakah mekanisme tadi itu sudah mencapai economic efficiency. Yang dimaksud dengan economic efficiency itu adalah jumlah maksimum, maximization of aggregate consumer and producer surplus. Jadi, bagaimana mendapatkan aggregate consumer dan producer, jadi ini agregat ini adalah total dari konsumen dan produsen surplusnya pada posisi maksimum. Nah, jadi di sini, policies dari government tadi, contohnya adalah price control tadi, yang itu kan sudah ditunjukkan menyebabkan adanya death with loss gitu ya. Nah, jadi di sini itu disebutkan bahwa death with loss itu adalah efisiensi cost dari ekonomi. Jadi, ketika kita bicara antara economic efficiency kaitannya dengan economic cost, berarti di sini produser surplus dan konsumen surplus itu akan dikurangi dari jumlah death with loss-nya. Kalau misalkan kita bicara death with loss, misalkan ketika ada policy, ya mau nggak mau ada death with loss gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah mendapatkan produser dan konsumer surplus yang paling besar gitu ya, dibandingkan dengan jumlah death with loss-nya. Nah, jadi kaitannya dengan hal ini, kalau misalkan efisiensinya ini efisiensi yang menjadi tujuan utama, maka meninggalkan market itu adalah jawaban. Jadi kan ketika terjadi, ini contoh terutama dari sisi produsen, tadi kan ada beberapa yang market gitu ya, atau untuk si konsumen yang tadi tidak mendapatkan barang karena dia supply-nya terbatas, living market itu adalah jawaban gitu. Tapi di sini, karena berarti kan jadi gampangnya secara general, udah tahu dia akan mendapatkan kerugian di situ, sehingga akan lebih baik jika meninggalkan pasar. Nah, tapi di sini, meninggalkan pasar itu tidak, atau bukan merupakan suatu opsi yang obvious gitu. Jadi kadang terdapat yang namanya market failure. Nah, jadi di sini, yang disebut dengan market failure ini adalah bahwa situasi di mana unregulated competitive market itu adalah ineffisien, nah, jadi di sini mengakibatkan harga itu gagal memberikan sinyal bagi konsumen dan produsen. Jadi di sini, harusnya kan indikasi pasar itu bisa ditunjukkan oleh posisi harga kan. Nah, tapi di sini terjadi market failure, jadi di sini, apa, harga ini tidak bisa memberikan sinyal baik bagi produsen maupun konsumen. Jadi si produsen sama konsumen itu kan jadi tidak tahu posisi atau situasi pasar yang sebenarnya. Karena tadinya dia hanya melihat harga kan. Kemudian beberapa tipe, ada dua tipe dari market failure, yang pertama adalah externalities, yang kedua adalah lack of information. nah, jadi untuk yang externalities ini misalkan cost atau benefit yang tidak muncul sebagai bagian dari market price. Jadi market price di situ tidak bisa menggambarkan keseluruhan cost atau benefit. Ada cost atau benefit yang hidden gitu. Contohnya untuk polusi. Untuk yang polusi, pollution ya. Polusi ini kan ditanggung secara eksternal ke market gitu ya. Jadi polusi ini kan sebenarnya akan, harusnya akan menambah cost gitu ya. Nah, jadi di sini, kalau misalkan tidak ada push dari government, maka si produsen mungkin itu akan melakukan eksploitasi besar-besaran yang akan meningkatkan suplai dia, yang dia bisa memproduksi dengan harga yang low, tapi sebenarnya menimbulkan damage yang besar bagi lingkungan gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah lack of information. Jadi di sini, kan ini merupakan situasi yang sering terjadi ya. Kalau polusi itu jelas, itu yang sering terjadi bahwa biaya polusi itu kadang tidak diperhitungkan oleh sisi produsen gitu. Jadi maksudnya harusnya ketika dia memasukkan angka polusi, itu dia harusnya, maksudnya ketika dia tidak memperhitungkan polusi, itu kan harusnya yang dia tidak membangun saluran atau pengolahan limbah, dia akan mengeluarkan limbah tadi langsung ke sungai gitu kan. Nah, tapi ketika dia memperhitungkan polusi ini tadi, ada peraturan, amdal gitu-gitu ya. Jadi dia harus membangun instalasi tadi. Kalau misalkan membangun kan berarti efeknya ke harga kan. Berarti kan angkos produksi lebih mahal dari sebelumnya. Tetapi sebenarnya ketika dipertimbangkan lagi, ketika dihitung lagi, ketika dia langsung melepas limbah ke sungai gitu ya, kerugian dari kerusakan itu kan akan lebih besar gitu ya. Nah, itu maksudnya itu yang externalities tadi. Kemudian untuk yang lack of information, itu imperfect information, berarti di sini ada, si konsumen ini tidak bisa mendapatkan informasi yang optimal, ketika dia harus membuat keputusan yang terkait dengan pengambilan keputusan supaya utility-nya maksimum. Nah, sehingga di sini untuk kasus-kasus externalities, oh iya, untuk contoh yang lack of information dulu. Ini contohnya kayak di labeling, labeling product gitu ya, kayak kalau kalian baca kemasan makanan itu kan di bungkusnya itu ada informasi, misalkan informasi gisi, terus informasi berat, ada berapa gram gitu ya, misalkan ada, kalau misalkan si produsen itu tidak mencantumkan berat, dia akan membuat kemasan sama seperti produk yang lain, tapi isinya sebenarnya dikurangi. Nah, jadinya kan si konsumen ketika membandingkan, ambil produk itu kan jadi, ini kok harganya ada yang lebih murah, tetapi apakah ketika aku beli yang lebih murah ini akan lebih menguntungkan gitu ya, karena kan berarti ada siapa tahu beratnya dikurangin kan, dibandingkan dengan yang ini yang mungkin ketika dihitung, selisihnya itu, selisih harganya itu lebih kecil dari selisih beratnya, jadi ketika dihitung harga per satu gramnya, misalkan, itu akan lebih murah yang kemasannya, yang harganya lebih mahal gitu. Nah, jadi di sini, government intervention itu diperlukan, berarti di sini si government akan menginfos aturan bahwa produsen harus mencantumkan berat kemasan, berat produk di dalam kemasan, berat bersih misalkan, gitu ya, jadi si konsumen akan tahu bahwa ini harganya adalah lebih murah, kan suka ada yang menghitung seperti itu ya, jadi ini tampaknya harganya lebih mahal, tetapi ketika dilihat isinya, itu dia hampir dua kali lipatnya dari harga barang satunya, dari kemasan satunya, seperti itu. Nah, di sini misalkan kalau tadi, di price ceiling tadi harganya lebih rendah dari market price sebelumnya, maka apa yang terjadi di pasar jika price-nya itu lebih tinggi dari equilibrium price? apa yang terjadi dengan posisi konsumer-producer? surplus ya maksudnya di sini. Nah, berarti di sini ada demand, supply, nah kemudian ini adalah equilibrium price-nya, P0, berarti pada posisi P0, si supply-nya itu akan memproduksi di K0, ya kan, nah kemudian pada saat terjadi regulation price tadi, ada P-min, P-min, P-minimum gitu ya, berarti di sini harga, apa, harga di P-min ini kan lebih besar dari si equilibrium price P0 sebelumnya, jadi di sini bisa dilihat bahwa terjadi perubahan untuk yang si, tadinya si, 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 apa, di sini terjadi perubahan untuk yang si, si, supply dari K0 ke K1, kemudian di sini ditunjukkan untuk yang dari sisi date weight loss-nya itu bisa ditunjukkan di sisi B dan sisi C. kemudian di sini 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 Nah ini berarti bisa dilihat bahwa date weight loss dari B dan C dari sisi konsumen dan produsen itu merupakan pengukuran yang baik untuk melihat efisiensi cost dari policies yang memaksa harga itu di bawah atau di atas equilibrium price. Jadi dengan membandingkan date weight loss-nya, kita bisa melihat efisiensi cost dari policy tersebut, apa yang terjadi dengan keseluruhan efek dari policy tersebut. Jadi di sini untuk menghitung efek dari government price control ke ekonomi itu dengan mengestimasi dua triangel tadi, dua segi tiga tadi. Ini adalah contoh untuk di bukunya Pindik, nanti bisa dilihat kembali. Oh ya, mungkin kalau nanti ada yang bertanya, kenapa pada saat harganya itu lebih tinggi, si produsen itu tidak memproduksi lebih tinggi, lebih banyak gitu ya, karena kan sekarang harganya naik gitu, harusnya kan supply-nya bertambah. Nah, tapi tadi yang dimaksud di sini itu adalah tadinya kan price equilibrium-nya di sini, di PNO, kemudian ketika terjadi kenaikan harga, harganya itu yang di-set lebih tinggi, maka si konsumen tuh demand-nya hanya ada di key satu ini kan, di key satu, karena harganya tinggi dia akan mengurangi demand ya kan. Nah, level output yang sebenarnya diinginkan oleh si produsen itu adalah di posisi ke-2 ini, ya kan. Nah, tetapi di sini, kalau misalkan dia memproduksi sebanyak ke-2 ini, tapi yang konsumen demand hanya di posisi ke-1, berarti kan ini adalah ekses supply tadi. Jadi supply lebih besar dari demand-nya. Nah, di sini si produsen, karena demand-nya hanya ada di key satu, maka si produsen itu hanya akan memproduksi sebanyak ke-1 juga, yang berarti ini juga akan membawa ke date with loss tadi. Jadi dia sebenarnya bisa, dari sisi produsen ya, jadi dia sebenarnya bisa memproduksi sebanyak ke-2, tetapi dia hanya memproduksi ke-1. jadi itu penjelasannya. Nah, untuk penetapan government policy ini secara periodik, dia akan menaikkan harga gitu, menaikkan harga di atas market price. Nah, tapi di sini ada beberapa penambahan regulasi gitu ya, bahwa dia bisa, yang pertama adalah menetapkan minimum wage, kemudian nanti untuk yang regulation of airline sama agricultural policies, itu bisa dilihat di contoh. Nah, kita akan lihat dulu, apa yang terjadi dengan minimum wage legislation. Jadi, ini terkait dengan tadi penerapan price intervention dari government, kemudian ada minimum wage yang diterapkan. Nah, pengaruh ke, kalau yang di sini, tadi kita masih pakai contoh yang tadi, bahwa regulated price-nya itu ditetapkan di atas harga pasar, lebih besar dari harga pasar, sehingga kuantiti demand-nya turun, kemudian suppliers itu bisa, sebenarnya dengan adanya kenaikan harga tadi, yang barusan dijelaskan, dia bisa meningkatkan kuantiti gitu ya. Kemudian, tapi yang dia lakukan adalah, dia memproduksi yang hanya di demand, sehingga dia juga mengalami loss gitu ya. ini tadi yang hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi, kalau dilihat di, nanti ada di penjelasan berikutnya ya. Nah, nanti yang sekarang kita, apa yang kita hadapi sekarang itu, apa yang terjadi jika produser itu meningkatkan produksi ke Q2. Nah, jadi di sini ya. Tadi kan, tadi yang dibahas itu adalah yang seperti ini ya. Jadi, ada kenaikan harga, kenaikan harga, yang di mana si produser itu bisa memproduksi sampai level Q2 ini. Q2 lebih besar, tapi, dia hanya memproduksi Q3, karena dia hanya memproduksi yang sesuai demand gitu ya, sehingga mengakibatkan dia mengalami loss di C, kalau dari konsumen, dia mengalami loss, karena harganya semakin tinggi ada di B. Nah, apa yang terjadi jika si produser itu memproduksi di level Q2 ini? Nah, jadi ketika dia memproduksi di level kedua, maka ada jumlah yang tidak terjual, Q2 sama, Q2 minus Q3, karena si konsumen kan demandnya hanya di titik ini gitu ya. Nah, jadi ada jumlah yang tidak terjual sebesar ini. Nah, nanti di sini, kurva D, area D ini adalah mengukur total cost, karena peningkatan dari produksi yang tidak terjual tadi. Karena kan tadi dia hanya memproduksi di Q3, terjual Q3. Nah, sekarang ketika dia memproduksi Q2, ada yang tidak terjual. cost-nya itu adalah di area D ini. Nah, sehingga dengan mempertimbangkan area D tadi, ada penambahan cost, di sini posisinya ingat bahwa si produser itu memproduksi di Q2, maka surplus di produsernya itu adalah perubahannya A minus C minus D. Sehingga di sini posisinya produsernya itu adalah worse off. Kalau yang sisi perubahan dari sisi konsumen, tadi apa? Berarti tetap minus A minus B, itu adalah si change in consumer surplus. Nah, sekarang dengan adanya, kalau yang di sisi, gini, kalau pun si produsernya meningkatkan supply ke Q2, si konsumen tetap, perubahan dari konsumen surplusnya itu tetap minus A minus B, karena dia kan hanya bisa membeli sesuai yang di Q3 saja. Jadi, ketika ada penambahan output yang mendapatkan impactnya itu hanya ada di sisi produsernya bahwa sekarang perubahan produser surplusnya itu adalah A minus C minus D ini. Jadi, ketambahan satu komponen lagi, yaitu tambahan ongkos produksi untuk barang-barang yang unsold. Nah, untuk kebijakan minimum wage ini, ini contohnya adalah wage ini adalah di set lebih tinggi. Misalkan di sini si government menetapkan wage-nya itu lebih tinggi dari harga pasar, sehingga itu akan mengurangi jumlah dari quantity of workers' demand. Karena kan, berarti kan ketika si wage-nya itu di set lebih tinggi, dari sisi produsern kan merasa keberatan nih, harus membayar lebih mahal kan. Berarti dia akan mengurangi atau mengurangi demand untuk si pekerja ini. Nah, tetapi untuk yang masuk, atau untuk pekerja yang berhasil masuk ke lapangan pekerjaan, dia akan menerima upah yang lebih tinggi. Nah, apa yang terjadi? Berarti di sini akan terjadi unemployment, karena berarti tadi si produsen akan mengurangi jumlah pekerja atau mengurangi demand pekerja, berarti kan ada pekerja yang tidak masuk ke lapangan pekerjaan, sehingga di sini terjadi unemployment. Nah, unemployment-nya itu ditunjukkan di sini, di area yang garis itu. Nah, jadi di sini ditunjukkan kalau si upahnya tadi, upahnya kan tadinya ini adalah upah pasar, kemudian ditetapkan ada upah minimum itu lebih tinggi, maka di sini bisa dilihat bahwa demand untuk pekerja itu akan berkurang gitu ya. dia jadi L1, tetapi pekerja yang pengen masuk dengan level upah lebih tinggi itu akan jadi banyak, ke L2. yang pengen L2, padahal yang tersedia hanya L1 ini adalah shortage, yang ditunjukkan di sini adalah unemployment. Yang bisa masuk, itu kan berarti akan menikmati upah tinggi tadi ya, itu ditunjukkan di level A, di area A ini, kemudian debt with loss-nya ya berarti ditunjukkan dari si B dan si C ini. Ini yang add-line juga bisa dibaca sendiri. Nah, yang untuk berikutnya adalah price support. Ini biasanya terkait di agricultural policy, atau rata-rata yang terjadi di agricultural policy ini adalah berupa price support, di mana mekanismenya adalah sebagai berikut, harga produk pertanian tadi ditentukan oleh government di atas harga pasar. Kemudian harga tersebut itu dipertahankan oleh government dengan cara si government itu akan membeli semua excess supply. Jadi, government bisa meningkatkan harga melalui restricting production directly or through incentive to producer. Jadi di sini dia bisa meningkatkan harga dengan cara membatasi produksi langsung atau melalui insentif. Tapi kita bahas dulu untuk yang tadi si government akan membeli semua excess supply. Jadi, kayak di sini yang dilakukan oleh blok itu loh. Jadi, ketika dia menetapkan harga beras di atas harga pasar supaya si petani itu tidak mengalami kerugian pada masa panen. Jadi, dibeli semua oleh blok. Nah, kemudian, bukan dibeli semua. Jadi, maksudnya tadi pada saat panen itu kan banyak. Nah, jadi nanti supply yang tidak terserp oleh pasar itu akan dibeli oleh pemerintah. Nah, apa yang terjadi pada konsumen, produsen, dan federal budget ini berarti di government ya, kalau di kita. Nah, yang terjadi di sisi konsumen itu adalah berarti kan tadi kuantiti demand fall, kemudian kuantiti supply increase. Karena harganya sekarang kan lebih tinggi ini kan. Berarti kalau dari sisi konsumen, ya berarti dia menghadapi harga yang lebih tinggi, dimannya turun. Sementara dari sisi produsen, dia akan memproduksi lebih banyak kuantiti supply bertambah. Nah, di sini government akan membeli surplusnya tadi. Nah, di sini konsumen tetap harus membayar harga lebih tinggi, sehingga loss di konsumen surplus itu adalah A plus B. Nah, sementara untuk dari sisi produsen, nanti digambar ya. Atau langsung ke gambar. Untuk digambar nanti di sini, ya kan, seperti tadi gitu ya, tapi di sini government itu akan membeli. Kalau yang tadi kan hanya ada dua pihak yang bekerja dalam satu sistem itu, konsumen dan produsen, di sini ada government. Jadi, ketika terjadi peningkatan supply, itu sisanya yang akan dibeli. Ini adalah posisi harga pasar tadi, ini adalah harga setelah regulasi. Kemudian, berarti kan di sini si produsen meningkatkan produksi sampai ke-2 tadi, yang tidak terserap oleh konsumen tadi. Nah, tapi yang tidak terserap itu adalah yang dibeli oleh government. Jadi, di area di sisi D ini adalah yang akan dibeli oleh government. Kuantiti dari government, di sini key-key. Nah, berarti kan di sini untuk dari sisi konsumen tetap loss-nya itu adalah si A sama B, tetapi untuk dari sisi produsen, berarti di sini produsen surplus-nya itu adalah A plus B plus D. Sementara untuk yang di sisi pro-government, karena government harus membeli yang tidak terserap tadi dengan harga pasar, berarti dia akan membeli sebanyak ini, key-key dikalikan dengan PS, atau key-2 minus key-1 kali PS. Sehingga total welfare-nya itu adalah delta consumer supply, delta production supply, minus government cost. sehingga di sini bisa dilihat bahwa society itu adalah worst of secara keseluruhan, karena ada tambahan komponen D tadi. Jadi, kalau secara... Jadi, karena ada tambahan ini kan, malah worst of gitu. Nah, kerugian akibat D ini bisa dihindari dengan cara langsung memberikan subsidi uang tadi ke petani. Jadi, nggak usah harus melalui price support ini, karena dengan price support kita bisa lihat bahwa komponen kerugian untuk social welfare-nya itu lebih besar. Tetapi secara politis, price support ini lebih disukai, karena tampak lebih generous gitu. Jadi, terlihat lebih generous secara sistem. Nah, kemudian untuk yang mekanisme berikutnya adalah production quota. Jadi, di poin yang kedua tadi, tadi dengan... Kalau yang pertama tadi kan dengan memberikan batasan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, dan government akan membeli access supply. Nah, di sini adalah dengan memberikan kuota produksi. Ini contohnya adalah limitation of taxi medallions di New York. Atau limitation of required license for restaurants. Jadi, hanya dia akan memberikan lisensi ke restoran-restoran tertentu untuk bisa menjual minuman beralkohol gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan... bahwa berarti yang akan diintervensi itu adalah supply. Nah, jadi di sini supply tadinya ada di posisi equilibrium Q0, harganya P0. kemudian dia ada restriction di Q1. Jadi, yang boleh beredar, dia hanya boleh memproduksi sebesar Q1. Jadi, supply-nya shift dari... apa... dari ke 0 ini ke Q1 ini. Ini yang ditunjukkan di S, aksen ini. Nah, sehingga konsumen, untuk konsumen surplusnya itu akan mengurangi, berkurang dari... untuk konsumen surplus, perubahan dari konsumen surplusnya itu ditunjukkan dari A plus B ini. Berarti kan sekarang yang dihadapi dengan adanya kuota, itu berarti adalah harga baru yang lebih tinggi kan. Jadi, si konsumen itu akan suffer dari harga yang lebih tinggi, ditunjukkan perubahannya adalah A plus B. Sementara, dari producer surplus, perubahan di producer surplus itu adalah A minus C. Sehingga tetap di sini terjadi date weight loss adalah B dan C. kemudian untuk yang melalui insentif program itu, di sini dia langsung memberikan insentif ke petani gitu ya, daripada tadi yang membatasi kuota. Jadi, contohnya di sini memberikan financial insentif dengan membatasi jumlah lahan. Nah, kemudian kuantitinya ini akan berkurang tentu saja dan price akan meningkat untuk crop tersebut. Jadi, tetap di sini ketika terjadi insentif program tadi, berarti kan ada supply yang berkurang ya, tetapi di sini ada insentif yang diberikan oleh government. Nah, di sini berarti untuk yang dihadapi oleh konsumen sama, A plus B. Nah, cuma di sini ada tambahan cost yang harus dibayar atau yang harus ditanggung oleh government itu adalah B, C, dan D. Karena tadi di sini dia merupakan additional profit yang dibuat jika memproduksi kino pada posisi PS, pada posisi harganya PS gitu. Kemudian untuk yang perubahan di sisi produser surplus itu ditunjukkan di area A, B, dan D. A plus B plus D. Nah, mana program yang lebih mahal? Keduanya itu merupakan sama-sama loss di konsumen tadi ya. Kemudian produser, produsen itu adalah indifferent between program. Jadi, antara dua-duanya itu... Untuk yang produsen, dia sama-sama kedua program tersebut sama-sama menguntungkan, karena dia akan memperoleh keuntungan yang sama untuk kedua program tersebut. Tapi di situ dijelaskan bahwa untuk yang pembatasan lahan, program pembatasan lahan itu akan memiliki cost society yang lebih rendah daripada price support yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi tetap society ini akan better off jika government langsung memberikan insentif ke petani, langsung ngasih uang gitu ke petani. Ini adalah contoh yang bisa kalian baca sendiri di bukunya Bindik. Mungkin langsung ke impact of tax or subsidy untuk penjelasan yang import kuota tadi. Penjelasannya hampir sama dengan yang di sebelumnya, mekanismenya ya. Import kuota and tarif itu mekanismenya sama seperti yang di penjelasan sebelumnya. Jadi nanti bisa dibaca langsung di pindiks. Tapi untuk yang impact of tax or subsidy ini, misalkan government itu ingin mengumpulkan tax di film gitu ya. Jadi ada pajak untuk film, jadi sebesar satu dolar. Terus bisa diterapkan kedua hal sebagai berikut. Jadi yang bayar si produsen itu harus bayar satu dolar untuk setiap tiket yang terjual. Jadi yang bayar produsen gitu ya. Kemudian yang kedua adalah si konsumen yang bayar satu dolar ketika dia membeli tiket. Di opsi yang mana kira-kira konsumen harus membayar lebih? Kan kayaknya kalau dilihat dari ini kan, oh berarti si konsumen yang akan membayar lebih gitu. Karena di poin yang kedua itu, itu kan disebutkan bahwa si konsumen yang akan membayar satu dolar, berarti seolah-olah ada tambahan satu dolar, harganya akan jadi lebih mahar satu dolar ketika dia harus membeli tiket nonton film. Nah tetapi yang terjadi adalah bahwa teks itu, beban teks itu ini juga bisa ke benefit atau bisa ke teks, ini bisa berlaku juga untuk ke subsidi gitu ya. Kalau berarti nanti untuk yang subsidi itu adalah negatif teks gitu. Tapi cara kerjanya sama bahwa beban dari si teks ini adalah akan jatuh secara, atau ditanggung secara bersama-sama oleh si konsumen maupun si produsen. Jadi sama-sama ditanggung oleh kedua pihak, baik melalui mekanisme satu atau mekanisme dua yang tadi, yang seolah-olah si produsen yang bayar satu dolar dari setiap tiket atau si konsumen yang harus bayar setiap tiket. Nah, bagaimana beban ini dibagi antara konsumen dan produsen itu tergantung dari elasticity demand dan supply-nya. Berarti akan tergantung dari barangnya, good-nya. Misalkan spesifik teks untuk, kita misalkan menerapkan teks pada barang tertentu, kemudian teksnya itu adalah tertentu ya, jadi jumlahnya tertentu kayak tadi, per unit sold, kemudian contohnya bisa federal and state tax on gas and cigarette. Jadi kayak, kalau ini contohnya untuk yang di KOSUSUS gitu ya, jadi dia ada federal and state tax, jadi untuk pemerintah federal dan pemerintah state-nya itu dia punya meng-impose teks yang berbeda. Misalkan contohnya, kita akan meng-impose spesifik teks sebesar T dolar per widget sold. Widget itu apa sih? Nah, mungkin dengan gambar, Widget itu small gadget. Aplikasi, eh apa, gadget tertentu ya, jadi nggak, small gadget. Nah, itu contohnya disini bahwa, ini spesifik teks tadi, bahwa disitu dilihat bahwa PB ini adalah price buyer, buyer yang harus bayar, PS ini bahwa price producer, jadi yang PB ini sudah price termasuk teks ya, yang dibayarkan oleh buyer, sementara PS ini price seller, dari sisi seller yang diterima gitu, price yang diterima oleh seller, dikurangi teks. Nah, jadi disini, apa, beban dari teks itu akan dibagi rata, dibagi rata oleh si buyer maupun si seller, karena disini teksnya pas 1 dolar misalkan, kemudian, karena tadi kan PB ini ada price buyer, Witek sama yang si produser gate itu, dia hanya harga barang, tapi tanpa pajak gitu kan, jadi tetap pajaknya itu akan dibagi rata, diantara produsen dan konsumen gitu. Nah, buyers itu akan lose, lose-nya itu A plus B, sementara sales-nya itu lose D dan C. Nah, government itu akan, government-nya itu akan mendapatkan A sama D, ini teks revenue, teks revenue itu A sama D, sementara date weight loss-nya itu adalah B dan C. jadi disini bisa dilihat bahwa tadi kalau misalkan PB ini dengan menggunakan konsep market price tadi, tadi berarti kan PB-nya ini akan di atas dari harga pasar PO ini. Nah, jadi ini adalah harga yang harus dibayar oleh si buyer. karena bisa dilihat, apa, untuk yang disini, untuk besaran makanya dia dibilang burdennya itu dibagi rata gitu, karena disini area yang akan, area untuk dari sisi buyer itu sama dengan area yang dihadapi oleh sisi produser gitu. sehingga disini ada empat kondisi yang harus dipenuhi untuk ketika kita mau menghitung setelah teks ini diimpos, ketika kita mau menghitung total wealth price setelah teks ini diimpos, yang pertama, quantity sold dan buyer's price ini harus ada di demand curve, karena memang buyers-nya kan hanya concern dengan apa yang mereka bayar kan, jadi quantity sold, quantity sold ini, berarti di kisah 1 ini ya, quantity sold dan buyer's price PB, ini harus ada di demand, kemudian dari sisi supply-nya, quantity sold dengan seller price itu ada di supply curve, kemudian quantity demand itu sama dengan quantity supply, berarti kan ini sama kalau disini di posisi kisah 1 ini, kemudian perbedaan antara, apa, perbedaan antara tadi, harga yang harus dibayar oleh buyer, seller dengan harga yang diterima oleh seller itu adalah teksnya, jadi selisih antara PB dan PS itu adalah teksnya, sehingga dari 4 kondisi tadi, kita bisa membuat 4 persamaan sebagai berikut, ini PB ada PS, jadi quantity demand ini nanti akan sama dengan quantity supply, sorry, quantity demand ini akan sama dengan quantity demand pada level harga PB, kemudian quantity supply ini akan sama dengan quantity supply pada level harga PS, terus yang kondisi ketiga tadi QD sama dengan QS, ya kan quantity demand akan sama dengan quantity supply, terus PB minus PS adalah teksnya. Nah, sehingga ketika kita tahu demand dan supply curve, terus tahu teksnya, berarti kita bisa menyelesaikan tadi PB, PS, QD, dan QS. Nah, kemudian apa yang menyebabkan burden tadi berbeda antara buyer dan seller, ini tergantung dari elasticity-nya, antara demand dan supply, misalkan jika demandnya ini relatif elastis, berarti burden dari teks, beban dari teks itu akan, sebagian besar akan ditanggung oleh buyer, contohnya sigaret, rokok gitu ya, tapi kalau yang supply yang relatif inelastis, maka burden-nya itu akan di, sebagian besar akan ditanggung oleh seller. Nih, bisa dilihat seperti ini bahwa, ini kan kalau yang tadi dicontoh sama gitu ya, ini selisihnya, selisih PB dan PS ini adalah teks, nah, tapi di sini untuk yang demand yang lebih inelastis, makin inelastis, itu berarti beban teksnya itu akan lebih jatuh ke buyer, sementara untuk yang supply yang lebih inelastis, itu akan lebih ditanggung oleh si IE seller. kemudian kita bisa menghitung percentage dari teks yang harus ditanggung oleh konsumen dengan rumusan ini, yang berarti bahwa ini adalah persentase dari teks yang dilepaskan ke konsumen melalui harga yang lebih, melalui mekanisme harga yang lebih tinggi. Jadi, contohnya jika dia, ini maksudnya E-nya itu elasticity, jadi jika demand-nya itu perfectly inelastis, ED sama dengan 0, maka the pass-through fraction is 1 minus consumer. Jadi, 1 minus 0 kan, nah, berarti di sini beban teks itu 100 persen ditanggung oleh konsumen, karena di sini demand-nya adalah perfectly inelastis. Sementara untuk yang subsidi itu juga berlaku sama, tapi dia adalah negative tax, tapi mekanismenya sama. Kemudian benefit dari subsidi itu juga akan dibagi antara konsumen dan produsen sama. Nah, kemudian benefit dari subsidi itu lebih besar dirasakan oleh konsumen jika ED per ES-nya itu kecil. Sementara jika ED per ES-nya besar, itu berarti subsidi lebih dirasakan dari sisi produsen. untuk contoh nanti bisa dilihat di bukunya Pindik, tapi untuk penjelasan mengenai competitive market, berarti sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.